musik 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 nah ini kan bagaimana nih dengan kursi yang masih SM bagaimana oh yang masih belia itu ya sampai sekarang masih dok anaknya aduh baik banget memang sengaja aku gak publish kata ibunya udah jangan di publish nanti biarkan dia mendapatkan popularnya dia itu dengan cara dia sendiri jangan lewat kamu tapi nyaman kok sama anak usia beda 20 tahunnya kayaknya lebih sabar ngadepin aku yang lebih apa ya lebih dominan dari segi yang ngatur dari segi yang setahunya gitu itu gak sih orangnya kalau usia-usia itu kan masih orang-orang sama, orang yang kurang muat yang kutemuin justru dia itu kayak kayak orang dewasa gak pernah nyariin aku terus gak pernah kering-kering yang lebay aku senang sama wanita-wanita kayak gitu malah justru aku yang kadang-kadang eh gue lupa ya hari ini belum kepon dia jadi gue ngomong jadi sama dia usia dia masih kecil tapi gue kayak pacar sama orang dewasa kok cuma memang kurangnya disaat gue lagi ngomongin apa nih lagi ngomongin politik ya mungkin lagi ngomongin berita yang lagi santer disaat ini kalau gue mau disipusi sama dia kurang gak blame gitu karena dia kan dunia itu masih dunia-dunia remaja yang masih mikirin apa sih passion gitu-gitalah anak-anak ABG gitu tapi kalau belanja buat dia belanja belayang yang grand-grand belayang apa yang biasa dosa aja nah ya kalau untuk belanja sih memang enaknya kalau sama yang usia muda ya dia tuh tidak mempentingkan merek gitu dia tuh yang penting tuh nyaman dipake gitu justru kalau dikasih yang merek pernah saya kasih yang bermerek mamanya malah marah sama saya kenapa kamu kasih yang branded jangan dibiasain anak memutul nanti anaknya kebiasaan disaat kamu lagi gak ada nanti malah jadi masalah jadi mamanya aku berfungsi mendidik anaknya tuh tidak head on ya justru pake yang sederhana aja yang penting kita punya uang tabungan punya uang tabungan berarti udah berapa lama sih Chris? udah setengah tahun setengah kenalnya di kenalnya di judul sinetron dong apa jinlok? bukan jinlok ya jadi tuh aku gak menyangka juga anak usia gini kok ngomong-ngomong gue tadi gak nyangka kayak gitu tapi karena mungkin dia butuh sosok yang ngemol kali laki-laki yang dewasa akhirnya gak tau dia suka mau gue akhirnya kan tadi dia gak suka sama aku kok tadi dia punya pacar sama anak yang susianya dia ya kan tapi aku nganggepnya juga bukan saya nganggep juga pacarnya itu aku akar ini adek-adek aku aja semuanya eh gak taunya karena sering ngobrol sama mamanya juga sering ngobrol eh gak tau itu anak putus sama pacarnya terus nyangkutnya ke gue udah gitu doang di beritanya jadi gak ada yang kayak posis PDKT kayak anak seusia gue gitu yang ngajak enjoy ngajak ke sini ngajak sini tapi berarti artis FTP glam gak sih? artis sinetron pendatang baru pendatang baru kok dia kenapa ini senor? gak boleh tau dong jangan-jangan kalo aku kasih tau ke kalian ntar tapi aku putus yang udah-udah begitu kalo di pabris kalo putus adek-adek trauma loh iya belajar di pengalaman tau dari mamanya juga bilang biarin dia mendapatkan populeritas segala-galanya segini jangan pake karena yang dia apa pacar yang kris saya gak mau berarti gak mau mendongklak namer bagus lah saya suka berarti lu mau seru sama dia? ya masih dong kan satu anaknya baik cantik juga terus dajukan gue juga dua umur segini maksudnya mau main-main tapi dari biaya sendiri gak masalah dengan status yang sudah pernah menikah gitu? oh gak apa-apa makanya walaupun gue gak dapat sekitar daddy kata dia tapi gue dapat hot duda kata dia gitu itu emang anak-anak itu kalo nyeplos mungkin gue ngakak gitu dia senang kok dapat duda senang tapi temen-temennya malah aneh apa? karena kan usia kita beda 20 tahun gimana mengeimbanginya kris? gampang kalo ngeimbangin anak-anak itu gampang kita masuk ke dunia dia aja mobilnya tuh santai-santai ngomongin soal konten yang makan-makan tuh yang buku gitu aja udah cukup buat dia kan jadi gak boleh berat-berat gitu gampang berarti ini kan bisa dibilang pacaran lu yang umurnya beda baru kali ini ya? dengan yang dulu-dulu yang jauh kali ini biasanya tuh paling banter 7 13 15 15 memang aku sudah terliasa apa sih menghadapi yang lebih muda gitu kan gimana ya aku kayak ini muda banget jadi sekarang waktu awal-awal aku suka mendengung aja sih menghadap ke sini tapi emang udah suka yang muda-muda yang muda? ya berhubung sih suka yang muda namanya saya gak suka wanita dulu hampir 17 tahun lalu sih? belum oke belum aku mau kena cewek nih misalnya umurnya berapa umurnya udah 25 aku udah males gua udah males mendingan gua karena dia pasti udah akan ngejar remerit ya kan nah pokoknya banyak deh ikutan-kututannya gitu loh ya gua males menghadapi kerikutan diri berapa umurnya dia terus? berapa? umurnya dia berapa? ya sama gua beda 20 tahun ya tidak kurangin aja umurnya jadi 13 dengan 20 tahun? 14 14 14 tahun apa bikin lu berani pacari? kenapa? karena deket las tuh dari orang namanya doang karena PDKTnya kan sebentar tadi kan? iya PDKTnya sebentarnya ya karena mamanya karena gini loh kita kok deketin perempuan muda mau muda mau tua sih ya sama aja ya itu deketin ibunya dulu yang paling penting oh begitu doang dan gua tuh punya bakat bisa deket banget sama orang tua pacar ya gitu jadi gampang mah berarti lu gampang ambil hati ya? berarti lu gampang ambil hati ya? lu tuh sama keluarga juga mau cari anak tiba umur gak Chris? enggak kalau sama keluarga ku enggak sama keluarga dia juga enggak sih cuman gini doang Chris kok bisa dapet yang muda sekali gitu doang ya udah sih mah nah kemudian kalo dapet yang 24 memang tau sendiri edinya gimana mau cari yang 27 ya enggak juga kariman oke gitu deh mamaku sih dukung aja lah selama perjalanan ini ada gak sih yang lebih kecil? kenapa mas? ada yang lebih kecil ke dia gitu enggak ada ribut makanya saya senang banget pacar nama anak ABG itu enggak ada ribut loh cemuran ya? saya tuh bener banget cemuran juga amin aja saja ya kadang sih suka bercandain eh kamu kalo ada event-event kayak foto-foto gaya-gaya seksi aku ikut dong gitu kan enak aja lu jangan-jangan gitu doang marahnya woi seru deh seru deh tapi gimana kan kakaknya sendiri kalau udah iu semangat apa namanya usianya kan 13 tahun kalo bisa ada ejak serius kan kayaknya masih jauh gitu oh mamanya bilang nanti lulus SMA bisa nikahkan ya habis lulus SMA boleh nah tapi ntar kalo misalnya dia mau kuliah ya bisa sembahin sama kakak dia bilang kalau mamanya tuh bikin gini loh kalo untuk menikah tuh jangan jangan maksudnya kalo udah ada jodohnya tuh jangan dicuda-tunda nanti cewek udah nambah umur tuh malah makin susah ke pasangan namanya begitu tapi kalo dari lu sendiri mau nikah atau mau siap rakan aku besok juga mau gini besok juga mau berarti udah ada omongan serius sama pacar ini? udah dong udah agama berarti ya krisnya apa ini dia? oh gak beda agama kok tapi kan tenang aja di Indonesia sudah ada kan panggilan negeri di Surabaya menikahkan yang beda keyakinan yaudah apalagi berarti gak masalah berarti bikin ke Surabaya iya berarti kita nikahnya di Surabaya dan aku bilang sama dia loh aku gak ada yang pindah-pindah ke muslim lagi aku bilang gitu loh kemain aku udah sempet pindah terus aku kembali lagi dan sampe aku balik lagi tuduhin kamu ya gak ada aku bilang gitu kalo lu mau gitu kita udah handi berarti dia muslim? dia muslim berarti dia udah pas dada ultima tuh mau merisik terus kamu pindahkan aku memilihkan agama? aku udah ngomong gitu sama ibunya juga maming nanti gak ada ya aku pindah ke Islam ya mam minta sama anaknya ya gua bisa sih pindah jangan dong mam pindahan tuh namanya aku mainin agama yang ada nanti Tuhan yang til aku lagi loh dikasih toman lagi udah lah mam gak usah pusing masalah agama karena aku sama mamnya kan udah ada 10 tahun jadi tuh aku sama mamnya tuh kayak temen gitu loh udah lah mam di Indonesia tuh udah ada aku pengadilan negerinya jadi kita gak perlu memperdebatkan suatu yakin thank you damian nikikum yang Terima kasih.